Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Wafik Di video kita kali ini kita akan buat retro start breakdown ataupun walkthrough Oke sorry guys, video hari ini agak lewat sedikit lah guys Oke disini kita ada retro room dimana kita akan farming kita punya retro points Siapalah ia tanpa ads disini dan juga siapalah ia kalau tanpa coin energy guys Oke, so ya disini kita ada skill game dan juga di bagian ujung sini kita ada skill match Dan juga lepas itu kita akan dapat arcade token lah guys Oke disini kita ada 2 milestone, milestone pertama asefsenko, event icon kita dan juga prime icon kita untuk kali ini 122 goalkeeper, yashin guys oke, goalkeeper terbaik setakat ini Bahagian prime dan disini kita ada squad building challenge juga yaitu epic shot Oke dan juga 1k600 skill boost Oke itu untuk di bagian retro room kita pergi ke arcade claw kita disini guys Di bagian arcade claw kita disini kita ada obomi yang untuk minggu ini kita ada 3 minggu kan Di retro stack kita kali ini kita ada 3 minggu Obomi yang Coutinho dan juga Marquinhos guys oke Lepas ini Coutinho dan di minggu yang terakhir ialah Marquinhos Dan untuk points arcade claw ini max yang boleh kita dapat ialah 3k guys 3k di sepanjang event ini kita akan boleh buka 30 pack lah oke Dan 3 confirm player Nanti kita akan buka lah di bahagian minggu yang terakhir yaitu Marquinhos Sebab ketiga-tiga play ini pun aku tidak perlukan oke Dan kita akan coba buka nanti si Marquinhos punya lah guys oke Bahagian apa ini Marquinhos punya pack nanti guys Oke disini kita ada gumball juga gumball token Daily bonus lah guys kalau kita buka disini 2 kali di bahagian arcade token ini Daily kita akan dapat 100 gumball token Oke disini juga ada milestone juga oke disini Isaac free to play oke Lebih daripada Isaac training XP aku tidak tahu lagi guys Tapi Isaac memang confirm sudah 101 striker daripada team of the week Isaac disini ialah free to play guys oke free to play Jadi itu untuk arcade claw kita Gumball machine kita disini guys oke gumball machine Ini sama seperti summer lah guys fishing Oke dia sama seperti yang pancing-pancing disama Tapi disini kita pakai gumball guys oke Gumball dia macam ada di pesta-pesta lah selalu macam ini guys oke Yang macam gula-gula disini gumball Disini yang pack yang pertama nih guys oke Yang aku sudah buka disini 200 gumball points yang diperlukan disini Dia 550 guys oke dia 550 Tapi 200 lah guys oke 200 disini dia bilang For the serious bubble pop your first bubble with increased opportunity Daily feature reward dana coins Oke disini apa ini meningkatkan lagi opportunity kita Ataupun peratus untuk mendapatkan daily feature reward kita disini Untuk hari ini kita ada Gabriel Paulista dan juga retro points 500 Training XP disitu 500 K XP training lah guys oke So di bahagian yang kedua disini 100 Dan juga di bahagian yang tempat biru ini 100 juga guys Yang di bahagian yang purple ini Tinggi peluang kita untuk mendapatkan training XP disini Dan juga di sebelah sini tinggi peluang kita untuk mendapatkan skill boost Kita boleh juga dapat apa ini si daily feature reward kita lah guys oke Tapi kita lebih kepada peratus lebih 90% lebih kepada training XP Disini skill boost dan disini skill boost dan juga disini training XP guys Jadi itu untuk di bahagian gumball machine dan di gumball machine ini juga ada milestone dia guys oke Di bahagian terakhir disini Rafinha Rafinha bukan untuk free to play kalau waktu yang silap guys oke So ya Memerlukan banyak gumball lah gumball gumball oke Dan ya disini dia guys oke Play-play yang kita akan aiming disini Sentiment Henderson Apa ini 17 ring up 110 striker daripada Luna Martinez Oke team of the year dan juga Luna disini Iepik team of the year dan juga Luna player disini guys Sebagai pemain yang Pemain utama event kita kali ini guys oke So ya dan juga oke untuk Untuk mendapatkan si Henderson ini kita perlukan Kita perlu spend 35k retro points guys Dimana spend disini guys oke Kita tekan yang bus nih kita tekan kita masuk di dalam bus nih Disini tempat kita akan guna kita punya retro points guys oke Sini kita ada Turam Kita ada siapa lagi guys Ada Matraore dan juga sini kita ada Nacho Hernandez Di bawah sini pula kita ada Mkhitaryan Jadi disini kita boleh ambil 2 player free to play ya 2 player free to play disini guys oke Dan juga kita keluar dulu disini guys Dan juga untuk Kante guys Aku cakap tadi yang di video kita yang sebelum ini Sebelum keluarnya RetroStar Kita akan ambil Kante Tapi Kante dia Memerlukan luck yang sangat-sangat tinggi lah guys Sebab dia ini ikut nasib guys Si Kante ini Sebab disini ia cakap receive a new player Every time you claim a rat A rat A rat City player guys oke So disini kita masuk balik oke Untuk mendapatkan si Kante ini Kita memerlukan luck yang sangat bagus guys Bila kita sudah sampai di confirm player disini Kita berpeluang untuk dapatkan player-player seperti Kante lah guys Oke harap kita boleh buka disini Aku rasa kita boleh buka Kita ada peluang dalam 4 ke 5 kali lah guys Oke disini Untuk klaim si Kante guys Harap kita boleh dapat si Kante lah Oke kira dari nasib lah guys Oke sayang sekali Kante dari nasib guys Oke Joe Felix disitu Mungkin kita akan dapat Joe Felix Brand Watkins Oke pun bagus juga disitu Pelik green nih kita ada Mantap juga gitu guys Oke dan juga di bagian trinket phone nih guys Trinket phone nih sama seperti sama Oke dia copy pass daripada event sama juga Oke Yang disini ia cakap Every time you advance in Red City You have the opportunity to discover one of these trinkets Each trinket can be claimed once So setiap satu reward disini kita boleh dapat Setiap kali kita advance reward Oke setiap kali kita claim sejak Oke macam kita mau claim Kita mau ambil dama Kita jalankan kita punya note-note Kita claim Lepas tu ya kemungkinan besar Setiap kali kita tekan kita claim Kemungkinan besar kita akan dapat reward-reward Yang kita ada disini Kita ada 200 arcade token Training XP AK 107 Centerback daripada main city Daripada Legacy Event legacy dia guys Oke versi legacy Gamble token disini 500 Coin 1 million Retro style logo Set Emote Dan juga 102 strike Daripada division rival Morelos guys Oke So ya itu untuk kita punya Red City player Dan juga trinket phone Dan juga kita punya Red City Oke kita punya bus disitu guys Oke Dan ya untuk claim kita punya Henderson ataupun Martinez Ini kita perlu spend Sebanyak 35k Di bahagian bus tadi lah guys Dan di bahagian ujung disini Mid-week madness guys Disini dimana Kita perlu luangkan masa kita Untuk main lah guys Disini oke Kalau korang Complain Banyak yang complain Oke Untuk cara grinding Ini ia keluarkan Cara grinding yang Habis-habisan guys Oke Ini memerlukan kita Habiskan masa kita Disini lah guys Oke Masa-masa harian kita Disini guys Untuk main persis attack Dan juga head to head guys Oke Sebab memang banyak match Yang diperlukan disini Untuk kita main Dan juga banyak pro player Yang akan main disini lah guys Dan Peluang kita untuk kumpul tuh Agak Tipis sedikit guys Oke Tipis sedikit Sebab disini Mungkin kita akan Lustreak Mungkin kita akan Winstreak juga Kadang-kadang guys Oke Ikutlah kita sesendiri lah guys Disini tidak perkiraan Tetap dia disini So disini kita ada Week pertama kita Ada disini De Jong Dan juga Mertens Minggu yang kedua Kita ada Hazard Dan juga Trent Alexander Arnold Minggu yang ketiga Kita ada Greenwood Dan juga Ozil guys Oke Dan juga Ini patut korang ingat Oke Ini mesti diingat Oke Simpan di kepala guys Oke Minggu pertama Poins minggu pertama Tidak akan dibawa Ke minggu yang kedua Dan poins minggu yang kedua Tidak akan dibawa Ke minggu yang ketiga Oke Ingat Setiap minggu Dia ada poins Dia tersendiri Macam di minggu yang pertama ini Dia ada tulis disitu Madness poins 1 Oke Madness poins 1 Di minggu yang pertama Jadi Bila kita sudah masuk Di minggu yang kedua Kalau korang Plan untuk dapatkan Untuk dapatkan Si Trent Alexander Arnold Macam contoh Oke Korang gumpul Korang punya Apa ini Poins Dan bila Masuk minggu yang kedua Poins korang akan hilang Dan tidak boleh dipakai Oke Habis disitu Titik perlu korang Jadi Jangan simpan guys Pakai mana yang boleh Aku sudah claim disini De Jong Di 3 jam pertama Bila reset Aku terus main head to head Oke Aku terus main head to head Aku win streak Sebab masih lagi Sultan-sultan Busy Membeli guys Suka yang pro-pro play Busy Tengok apa semua Breakdown Aku main terus guys Dan lepas 3 jam Dalam 3 jam Aku main head to head 25 menang saja Di head to head Dan lepas itu Aku tengok di market Harga si De Jong Sudah jatuh Dalam 25 million Macam itu guys Oke Disini aku sudah jual dia Oke Dan koins aku pun disitu 25 million juga guys Oke Memang sudah jatuh lah guys Oke Pertama itu aku tengok di market Dalam 90 million Oke 60 million 80 million Sekali Aku main Habiskan kesemuanya Dapat 500 Poins Aku claim Dan aku tengok di market Dalam 22 million Sudah Tapi tidak mengapalah Oke Tidak mengapalah disitu Sekurang-kurangnya 22 million guys Bayangkan guys 22 million Apa ini 108 Overall sudah Apa ini sekarang ni guys Agak jarang kita tengok itu guys Oke Jarang sudah guys Oke So ya harap Season depan Agak lain sedikit lah Cara kita farming guys Oke Dan juga ya harap ada Update besar-besaran Di season depan Jadi guys itu Untuk kita punya Retro Room Arcade Cloud Gunball Machine Road City Hub Dan juga Midweek Madness guys Jadi kita terus pergi Ke plan yang dibuat Oleh si Frenjin Oke Dari Twitter Kita tengok lah guys Oke macam mana Oke let's go Oke guys Disini kita ada Breakdown daripada si Frenjin Oke Breakdown daripada si Frenjin disini Total with coin pack Ini energy guys Oke total bersama dengan coin pack 1553 energy Aku sarankan korang Beli coin pack Oke Kan bila energy kita full Oke Energy kita full Kita ada sisa Dalam satu lagi Dalam tujuh energy lagi Jadi kita terpaksa beli Satu lagi Coin pack Macam Macam tadi pagi Korang habiskan Korang punya energy Ada satu Ada satu skill game lagi Yaitu skill match Kalau tidak silap Yang perlu di main Dan memerlukan kita Untuk Beli Coin pack Jadi memang Memang perlu beli Oke Wajib beli guys Oke Ya itu Apa ini Itu untuk menerangi lagi Peluang kita Untuk mengambil 110 overall Henderson Ataupun Martinez Jadi Ya disini kita Apa ini kita tengok disini With coin pack Oh ini points guys Oke Retro points Oke disini kita tengok Retro points Dari daily path Oke 31k 500 Disitu Daily claim Tidak disitu Melstone Ada 2k Retro points Yang boleh kita dapat Di melstone Free pass disitu 3k Retro points Di red city Tidak ada yang boleh kita dapat Disitu Dan total kesemuanya disini 36k 500 Retro points Dan untuk Arcade token disitu Di daily path Kita akan dapat 2.100 Daily claim Tidak Melstone Tidak Di free pack Kita akan dapat 3 disitu Arcade token Dan di bahagian red city Kita akan dapat 600 Arcade token Jadi jumlah kesemua Arcade token Yang boleh kita dapat 3k Macam yang aku cakap tadi Kita boleh buka dalam 30 pack Oke 30 pack Dan Kalau gamble token Di sini Di daily path Kita tidak akan dapat Gamble token Memang tidak Daily claim disini 6k 300 Melstone 1k 500 Free pass 500 Red city Disitu kita dapat 1k 800 Dan jumlah kesemuanya Gumbel token Yang boleh kita dapat 10k 100 Gumbel token Yang dibawahnya ini Without coin packs Tapi aku sarankan Kurang beli coin packs Beli coin pack Dan di bahagian sebelah Di sini kita ada player Dan juga di sini Kita ada Sebsenko Yang bukan Free to play Aku tidak tahu kenapa Buat dia bukan free to play Sepatutnya dia Free to play Sebab tidak Siapa pun yang mempeduli Juga Sebsenko ini 101 overall Korang mau ambil 110 overall Oke Apa ini 101 overall Striker Sebsenko Ber Apa ini Aku tidak tahu Kenapa Dia buat dia Bukan free to play Dan Di bahagian kuning Di sini kita ada Choice of 110 overall Yang itu tadilah Anderson Dan juga Martinez Dan juga Di sini kita ada Yang bahagian hijau ini Free to play Semuanya Jadi di sini Conclusion Yang dicakap oleh Sivarangin Free to play With coin packs Can claim To 105 Player From the same side Right or left And 110 overall choice Player Dan ya Free to play Boleh claim 205 Guys Oke 205 Contoh di sini Kita boleh claim Adama Traore Dan juga Turam Kita combo di situ Oke Adama dan juga Turam Jadi kita geser di sini Ke belakang Ini play play Yang akan keluar Nanti lah guys Aku sudah post Oke Aku sudah post guys Aku sudah post di channel aku Di community aku Jadi korang boleh tengok Di sini lah guys Oke Gumbel play rotation Di sini ini Untuk gamble Play lah guys Gumbel play ini Tidak ada yang menarik sangat Oke Paling tinggi pun 103 Sini Si Gabriel Polista Tadi Dan juga si Pedro Neto Eh bukan si Pedro Neto Si Philips Iya si Philips guys Oke 200 saja yang paling tinggi Overall disitu Tapi ya Tidak penting sangat lah guys Oke Dan untuk di arcade cloud Di sini kita ada Minggu pertama kita disitu guys Oke Aubameyang Dan juga Unai Simon Minggu kedua kita ada Coutinho Martial Minggu ketiga kita ada Marquinhos Busquets Oke 107 Disitu kita ada Carvajal Minggu pertama Minggu kedua kita ada Paulson Minggu ketiga kita Bilal Rabi guys Bilal Rabi Michael juga kita ada Toko Ekambi juga Oh sorry guys Toko Ekambi juga kita ada disitu Oke Musialah juga kita ada disitu Dan juga di bahagian Madness player tadi Kita ada De Jong Dan juga Mertens Hazard dan juga Alexander Arnold Dan juga Greenwood Ozil guys Jangan lupa Apa yang aku cakap tadi guys Week Point week pertama Tidak akan boleh kita bawa Ke week Minggu yang kedua guys Oke Dan points yang ada Di minggu yang kedua Kita tidak boleh bawa Ke minggu yang ketiga Jadi guys itu saja Breakdown kita Oke harap video ini dapat Membantu korang lah guys Untuk Apa ini Plan korang punya points Oke Dan juga Cara farming korang yang betul guys Jadi disini untuk Apa ini Mid week madness kita ini Lebih kepada Skill masing-masing lah guys Dan juga Win streak masing-masing Loose streak masing-masing Oke Masalah masing-masing lah guys Oke disini Kalau untuk yang 106 overall Kita perlukan 20 menang Di head to head Dan 40 versus attack Kemenangan yang diperlukan Untuk 108 overall Kita perlukan 50 Kemenangan Di versus attack Dan hanya 25 di head to head Sebab itu aku sarankan korang Hanya main di Head to head guys Oke Hanya main di head to head Kalau di versus attack Agak lama guys Oke 50 Oke Tapi kalau korang Apa ini Sultan korang akan main di versus attack Tidak ada halangan guys Oke itu Hak masing-masing Aku tidak hak Untuk menghalang korang Main di mana-mana saja Asalkan korang happy lah guys Oke Dan enjoy the game Jadi guys itu saya di video hal ini Harap video ini dapat membantu korang Untuk Merancang korang punya strategi Untuk mendapatkan 110 overall Dan juga play apa ini Arcade cloud Madness korang Macam mana Dan Sudah tahu Player yang sudah keluar Mana yang korang akan Aiming untuk dapat Dan juga untuk improvekan Tim korang lagi Untuk memperbaiki Tim korang lagi Jadi guys itu saja Di video kita kali ini Harap video didapat Bantu korang Kalau korang baru di channel ini Boleh subscribe Dan juga like video ini guys Oke So ya bagi mengikuti Pengembangan-pekembangan Vivo Mobile Dan juga breakdown-breakdown Seperti ini Player review Dan juga Konten terakhir kita Ataupun series terakhir kita RTEG Episode pertama Kita akan upload Besok Dan mungkin juga kita akan main Madness Week Ya Kita akan main Madness Week Besok guys Episode pertama kita RTEG Kita akan pakai Squad Chelsea Untuk main Madness Week Harap kita boleh menang Oke sebab Madness Week ini Agak susah Agak keras semua Luang punya play-play Oke global semua Ada disitu Jadi guys itu saja di video kali ini Jumpa orang di video Koleh yang seterusnya Stay safe Stay cool Stay awesome This is your boy Epic Sign out Peace Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!